Intro Kesedihan yang cukup mendalam kini masih dirasakan oleh Faisal selaku dari ayah Bibi Andrian Syah Bagi Faisal, kehilangan anak dan menantu merupakan cobaan kehidupan terbesar dalam hidupnya Namun, sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT Faisal pun tetap harus kuat menjalani kehidupannya Walau hati masih terasa terpukul Dan jelang 40 harian pengajian untuk mendoakan Fanesa dan Bibi Andrian Syah Hati Faisal masih merasakan adanya ganjalan Dengan rencana pemindahan makam Fanesa menjadi satu liang lahat dengan makam Ibunda Fanesa oleh Dodi Sudrajat Faisal pun memberikan peringatan keras kepada Dodi Sudrajat Bahwa rencana tersebut bertentangan dengan nilai agama Islam yang diyakini dan dianut oleh ayah Bibi Lalu seperti apa peringatan keras Faisal kepada Dodi Sudrajat Jelang 40 harian pengajian wafatnya Fanesa Angel dan Bibi Andrian Syah Selain merasakan adanya ganjalan dalam hati Faisal Terkait rencana pemindahan makam Fanesa Faisal dalam kesempatan kali ini juga memberikan ultimatum Kepada pihak-pihak yang memberikan pernyataan yang kurang mengenakan kepada dirinya Fuji dan juga Fadli Di tengah rasa duka yang masih sangat dirasakan Atas kehilangan Fanesa dan Bibi Lalu benarkah Faisal sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum Kepada pihak-pihak yang memberikan pernyataan negatif kepada keluarga Bibi Maka di tengah rasa duka yang masih begitu sangat dirasakan oleh Faisal dan keluarga besarnya Ada kegembiraan yang dirasakan ketika mengetahui Gala mendapatkan penghargaan dari acara Mom and Kids Awards Sebagai baby seleb kesayangan Lalu seperti apa rasa syukur Faisal atas penghargaan yang diraih oleh Gala? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini Hai Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep Kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Kesedihan yang cukup mendalam tentu saja sangat dirasakan oleh Faisal Ayah Handa Bibi Andriansyah Yang harus kehilangan anak dan menantu tercinta Namun hal ini menurut Faisal sudah menjadi takdir Dan dirinya harus terus menjalankan kehidupan seperti sedia kalah Walau rasa sedih belum mampu dihilangkan Dan pada hari Senin 13 Desember 2021 ini Rencananya keluarga Bibi Andriansyah akan melaksanakan pengajian 40 harian Mendoakan arwah Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel Namun jelang pengajian 40 harian wafatnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Hati Faisal tetap merasakan adanya ganjalan Lantaran Dodi Sudrajat dan keluarga besarnya tetap ngotot Akan memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam ibunda Vanessa Bagi Faisal yang sudah lama menolak rencana pemindahan makam Vanessa tersebut Kembali memberikan peringatan kepada keluarga Vanessa Angel Bahwa apa yang akan dilakukan di kemudian hari oleh Dodi Sudrajat Adalah tindakan yang tidak boleh dan haram menurut agama Islam Saya kan sudah menganggap anak itu sebagai anak saya Namun kalau dia mau bongkar ya apalah kekuatan saya Oh sangat, sangat disayangkan seperti itu Kalau kalian bertanya sangat disayangkan Itu tidak sesuai dengan paham agama saya Paham agak benar, paham saya secara agama itu tidak dibenarkan Kenapa? Yang pertama makam itu sangat baru Kemudian mereka sudah sehidup semadi Banyak persoalan-persoalan lain yang retak di belakang Kalau saya sebutkan tidak enak Jadi kalau harus berpikir ulang Kalau menurut saya Tapi kalau memang itu terbaik bagi pihak lain Saya tidak paham, saya tidak mengerti Saya tahu saya seperti apa yang saya katakan itu Ya, mau apa saya? Sekarang ini kan pemahaman agama Bagi saya, apa yang didarang agama saya tidak akan pernah melakukan Kalau bisa, saya tidak akan melakukan Agama itu kan begitu Agama itu dalam menjalankannya Kalau dilarang agama, ya kita jangan melakukan Kalau kita lakukan, kan tidak ada yang melarang Karena kita berdosa Jadi pemahaman agama itu seperti itu Kecuali sudah merugikan seseorang Maksudnya seseorang itu baru masuk hukum positif Kalau dipercaya agama kita Saya tahu saya, ya seperti itu Maksudnya sekarang ini Tidak boleh, maksudnya Makan-makanan yang ini tidak boleh dengan agama Ya kita makan, ya kita berdosa Apa kita bisa dilarang orang? Yang siapa yang mau berlarang? Saya mau makan, katanya Saya mau berusaha itu Jadi seperti itulah kalau sebagai saya Bagi pemahaman agama saya Saya yakin saya Bahwa memindahkan makam yang baru itu Tidak sah, tidak boleh bagi saya Hukumnya bagi saya Tidak tahu saya pemahaman yang lain Ya tentu Kalau terganggu anak kita Tentu kita tidak mau Tentu kita akan protes Tapi kalau tidak terganggu Kita tidak bisa protes Gimana saya mau protes? Yang bisa protes kan segala Cucu saya Itu yang bisa protes Kalau saya Kan sebagai mertua di sini Tidak bisa saya protes Tentu saya terbatas oleh bapaknya Ini anak saya Ya gimana? Tapi menurut agama Kayaknya dengan saya Bahwa itu Tidaklah baik Tidaklah benar Mungkin mereka melakukan juga Itu dia yang menanggung dosanya Kan seperti itu ya Kalau keseluruhan Kalau ada kekuatan hukumnya Kalau dipindahkan Dilaporkan Dia akan ditangkap oleh polisi Boleh? Ini kan tidak ada Undang-undangnya itu Tidak ada Jadi bagaimana? Saya sudah pelajari Tidak ada undang-undangnya Jadi saya Ya menyerah di soal itu Saya anggap saja Itu akan menggugurkan dosa-dosa anak saya Kalau saya Ya artinya Pahala yang anak saya yang dapat Tentu mereka akan Orang-orang yang berbuat akan berdosa Dan anak saya akan mendapatkan suatu kebaikan Karena mereka Tentu Secara apa Tentu terzalimin dia Faisal pun mengungkapkan Bahwa bukan saja dirinya dan keluarganya Yang tidak setuju dengan Dodi Sudrajat Yang berencana memindahkan makam Vanessa Melainkan juga para keluarga besarnya Serta kenalan dan handai taulannya Yang juga menyatakan keberatannya Atas wacana pemindahan makam Vanessa Bagi Faisal Vanessa dan Bibi sudah tenang di alam keabadian Sehingga rencana pemindahan makam Sangat ditentang oleh dirinya dan keluarga besarnya Belum lagi Kini Faisal harus menerima kenyataan Jika foto dan nama Bibi Tidak ada di dalam buku Yasin Vanessa Serta dirubahnya nama Gala Sky Andrian Shah Menjadi Gala Sky Azan Faisal mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa Dengan keputusan pihak Dodi Sudrajat Atas tidak adanya nama Bibi Dan berubahnya nama Gala Di buku Yasin Vanessa Angel Yang dibuat oleh pihak Dodi Sudrajat Ya sangat banyak orang yang masuk ke saya Banyak WA yang masuk ke saya Bahwa mereka tidak setuju Bahwa mereka mau begini Bahwa mereka mau begitu Saya stop Tapi saya gak bisa mengomong apa Saya gak ada kekuatan Saya gak ada kekuatan Nah itu terserah kepada masyarakat Saya gak bisa apa-apa Dan saya sangat tidak menyetujui Pemengkarni Saya tidak Benda-benda tidak setuju Dengan pemengkarni Mereka adalah mereka Dari perupakan cinta Sehidup semati Mereka saling menyayang Sehidup semati Hidup berdua Mati berdua Mereka baru terpisahkan Mereka belum bercerai Apakah kita akan menceraikannya? Saya gak Saya gak ikut Terus saya gak ikut Saya di luar itu Saya di luar dalam konteks itu Bagi saya tidak ada masalah Bagaimana Ya terus Saya mau apa Memang begitu Dia terus bagaimana lagi saya? Tampilkan yang lain Tampilkan begini Begitu Semuanya kan Memang Semuanya kan seperti yang ada sekarang ini Saya sudah berbuat Saya sudah berbuat Sudah mendidih Sudah saya bantu Sudah saya perhatikan Alhamdulillah Kalian bisa menyaksikan Ada perubahan gak? Berubah kan? Berubah Benantu-benantu saya berubah sekali Ini benar-benar Sudah terbaik Terbaik Sekarang semuanya itu hilang Bagi mereka Saya mau berkata apa? Memang begitulah kenyataan Itu yang saya dapatkan Terus mau Apa-apa Apa yang harus saya lakukan? Saya gak berusaha Itu lah hidup Bagi saya begitu aja Itu lah hidup Saya sudah berbuat baik Tapi orang Masa bodoh Terus mau apa saya? Mau apa saya? Mau merata-rata saya Itu gak mungkin kan? Jadi saya hanya menghadapi hidup ini Enjoy aja Bagi saya Problem Bagi saya tidak Bagi saya itu Tidak akan Mengecilkan saya Tidak akan merendahkan saya Karena saya sudah berbuat Yang terbaik Tapi ada yang lebih Kekuatan-kekuatan yang tidak Terukur ada di atas itu Yang Mau main Tanpa Aling-aling Masa bodoh Tidak bisa berkata Apa-apa Ya itulah Memang sangat disayang Sangat disayang Tapi itu kan pribadi Ketaman sewasi Itu pribadinya Terus saya mau Kata apa? Saya mau berbuat apa? Saya hanya Saya sudah berusaha Membuat terbaik Terbuat Terbaik buat anak saya Terbaik buat nantu saya Dan terbaik buat Tutu saya Tapi ternyata Orang tidak menghargai Orang Keingin orang lain Terus saya mau berkata Apa kan? Tidak bisa saya kan Bagi Faisal Kehilangan Bibi Andriansyah Dan Vanessa Angel Adalah sebuah Rasa duka Yang mendalam Tak ternilai Rasa kehilangan Atas anak Dan menantu Tercinta Namun Di tengah kedukaan Yang begitu menyayat hati Masih saja Faisal Menemui pihak-pihak Yang mengeluarkan Pernyataan Atau statement Yang tidak Proporsional Faisal pun mengatakan Bagi siapapun Yang mengeluarkan Pernyataan Yang cenderung fitnah Sedang dipertimbangkan Untuk dibawa Ke jalur hukum Nah itulah manusia Itulah manusia Kata orang Itu kan ibaratnya Kepala sama berbulu Akal berlain-lain Bagi saya Semuanya itu Tidak ada yang perlu Dibesar-besarkan Sebenarnya Kalau Bisa lah Baik kawan-kawan Ataupun Yang senior-senior Mau Ini kan masih muda Anak saya masih muda Masih dalam Menjajaki Mau tak mau Memang begitu Kenyataan hidup Arahnya ke situ Ya tentu Masih banyak Kekurangan-kekurangan Yang harus diberikan Bukannya kita Melemparkan Ke publik Tapi Kita berilah petunjuk Begini 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 Jadi Dautaunya begini Ya bagi saya Ya kuranglah tepat Ya namun Kenyataannya telah beredar Tapi bagi saya Secara pribadi Sesuatu itu Wajar-wajar saja Dia kan tidak berbuat salah Artinya Seperti Dia tidak berbuat salah Apa salahnya Istilahnya You mau Segini Kan begitu Tidak ada Tidak ada yang salah Kalau menurut saya Tapi kalau orang lain Mengenai salah Saya mau bisa Berbuat apa Kan semuanya Sekarang kan Dibalikan saja Dibalikan saja Kadang-kadang Kalau sudah salah Salah saja semuanya Saya bingung Jadi Fitnah Ini Itu Sekarang Padahal saya Dari awal-awal Kan banyak Youtube- Youtube Kemudian bisa putarkan Saya apa adanya saja Tapi bagi orang Sebagian orang Tetap Saya salah Tamu datang Udah ada tamu datang sini Udah saya terima baik-baik Tapi saya disini Kadang-kadang merasa Wah ini bergini kan Jadi Bingung saya Apa Kenapa mereka Menghancurkan Kami yang tidak ada Apa-apa Ngapain Siapa yang kami rugikan Siapa yang kami niaya Kayaknya Saya sekarang Istri saya Cucu saya Adik anak-anak saya Siapa yang dirugikannya Siapa yang di niaya Kok bisa berbicara Begini-begitu Di dalam Media sosial Kan gak ada yang Dilugikan kan Gak ada yang niaya-niaya Tapi Saya lupa Apa Fitnah Perdebaran Kami Di Anak saya Atau saya Saya beberapa kali Di undang Di apa Sempat saya datang Gak sempat saya gak datang Anak saya juga begitu Jadi kalau kami Tak sempat Kena kesibukan Segala macam Janganlah Dipitnah kami Janganlah kami Kalau kami Mungkin kegiatan kami Tinggal atau apa Ini rugi kami Sekian Kalau Lu bayar kerugian kami Mungkin kan ada pertimbangan Jangan kami yang disalahkan Kami ini dalam Berduka Kami dalam berduka Sedang Musibah besar Bagi saya Dan keluarga saya Kenapa Anak kami satu-satunya Baru yang besar Ini Pebri Almarhum Sama istrinya Vanes Meninggal dunia Jadi kami dalam Dalam Duka yang sangat Dalam ini Duka Kehilangan Yang bagi saya Secara pribadi Mungkin bagi orang Tidak seberapa Bagi kami adalah Ini Barang yang tidak Ternilai harganya Barang yang tidak Ternilai harganya Dan ini adalah Mereka Mereka itu berdua Apapun kata orang Tapi bagi saya Dan keluarga Dia mereka berdua Adalah kebanggaan Bagi kami Saya akan Kalau di soal itu Saya pulang saja Kepada anak saya Itu kan Urusan Anak saya Dia kan juga Mau besar Mau Berkreasi Mau Apa ya Tentu Mau menampilkan diri juga Ya semuanya Semuanya kita kan Anak-anak umur Seumur segitu Sudah mencari Jadi diri Jadi dia cobalah Dimana-mana Dan begitu ya Menamun Saya berharap Kepada Para seniornya Ya namanya Anak muda Diberilah Petunjuk Diberilah Dibilangin Baik-baik Saya rasa Tidak ada yang susah Kalau Hati Bersih Tidak ada dendam Itu saja Mobil aja dikasih orang Mobil Berapa nilainya Kalian gak tau kan Mobil Kasih orang Tampak tampil Tampak apa-apa Diantar orang mobil Berlian loh Dia kasih orang Dari luar negeri Dikirim orang Berapa nilainya Nggak kenal Dikasih berlian Mobil Dikasih orang Banyak yang lain Gak perlu saya Sebenarnya Itu karena kagumnya orang Tapi ini hanya Masalah itu Dia tampil berdua loh Masa dipermasalahkan banget Nggak perlulah Jadi hal-hal yang tidak perlu Kadang-kadang Tersebut sampai Kemana-mananya Kami sudah bersikap sopan Anak saya sudah bersikap sopan Tapi masih salah juga Memang kami tidak orang sempurna Tidak orang sempurna Dan memang tidak ada orang yang sempurna Tapi Janganlah di Umbar yang jeleknya Sudah yang baiknya Cobalah dibantu Kan kita seharusnya Selaku manusia Di dalam Islam Kuni dalam Islam Aib teman Aib saudara Aib adik Aib orang tua Aib keluarga Itu harus ditutup Wajib sifatnya Bagi kita Sesama umat Islam Menutup aib Jangan sekali-kali Membukakan Aib keluarga Aib orang lain Dosanya sangat besar Sampai kapanpun Itu akan berdosa Aib Menceritakan aib Kan paling penting Menutup aib Di dalam Islam Sangat diwajibkan Menutup aib saudara Itu paling penting Kemanapun Kemanapun kita belajar Mengaji Itu Paling utama itu Tutup aib saudaramu Tutup aib keluarga Sesama Islam Bersaudara Bukan bersaudara Oh saudara Seibu Sebabak Bukan Kita sesama Islam Bersaudara Tutup aib saudaramu Tutup aib temanmu Aib orang tuamu Aib keluarga Tutup Mangat Ada gak orang yang tidak beraib Beraib orang semuanya Tidak ada manusia yang sempurna Dari dunia ini Jadi saya Sekali lagi berharap Mari sama-sama Kita terapkan Ajaran sesuai dengan Paham kita masing-masing Udah selesai Tidak ada masalah lagi Otomatis Otomatis Ini kan sedang Semuanya kan sedang berjalan Tentu akan saya bicarakan Dengan pengacara Pengacara Kan saya udah tunjuk Pengacara Semua persoalan-persoalan itu Tentu Di dalam pertemuan-pertemuan kami Tentu kami bahas Mana yang mencukupi Unsur ada hukumnya Itu akan Lanjut Tapi mana yang tidak Tentu Kami akan biarkan Kalau umpamanya Ada aspek hukumnya Yang dilanggar Itu kami akan kumpulkan Kami akan pelajari Itu Mau tidak mau Kita kan negara hukum Di negara hukum Kita akan tetap Pada jalur hukum Jadi jangan coba-cobalah Sesuatu kesalahan Kenapa? Karena walaupun saya Tidak akan menuntut Orang dari belakang Akan mendesak saya Tuntut Serahkan ke saya Itu akan banyak Sekarang aja udah banyak Itu yang mulai Yang mulai Ini Pak Ji Ini 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 WA banyak ke saya Pak Ji serahkan ke saya Buat surat kuasa ke saya Ada beberapa Tapi kalau semakin membesar Semakin melebar Ya konsekuensinya tentu Hukumnya akan bergerak Saya kan menyerahkan Ini udah beberapa orang Banyak ini yang Mengajukan permohonan ini Serahkan ke saya Pak Ji saya Tapi Saya ada Barang musik Tunggulah dulu Ya itulah Gara-gara bikin tiktok Kayak gitu kita jadinya kan Kayak foto itu Kita jadinya Oke itu hati lho Hati-hati Jangan asal sembarangan aja Bikin tiktok Muka kita kayak gitu Jadinya kan Di balik rasa sedihnya Yang masih terasa di hati Faisal pun mendapatkan Kabar gembira Ketika gala Cucu tercintanya Mendapatkan penghargaan Di acara Mom and Kids Awards Sebagai baby celeb kesayangan Mendengar hal tersebut Fuji mengucapkan syukur Dan terima kasih Atas penghargaan Yang diberikan kepada gala Faisal pun mengatakan Akan mendukung gala Di kemudian hari Jika memiliki bakat Seperti yang dimiliki Oleh orang tuanya Di dunia hiburan Selama gala menyukai Dan menyenanginya Serta memiliki Bakat potensial Yang terpendam Itu saya baru dapat Beritanya barusan Belum saya baca Dan belum saya Apa Belum saya pahami Apa maksudnya Apa Kelanjutannya Saya gak ngerti Jadi saya Kalau memang baik Ya saya terima kasih banyak Dan kepada yang memberi Apa yang memberi Penghargaan saya terima kasih sekali Mudah-mudahan Itu bermanfaat Bagi cucu saya Dan Cucu saya ini Setelah Nanti Semakin besar Semakin besar juga Mempunyai peluang juga Untuk hidup Di dunia yang dia inginkan Terus orang yang memberinya Tentu bertambah maju Juga lah Usahanya Bertambah maju juga Apa Apa tadi Dari mana tadi Saya gak tau Ada Stasiun TV TV Swasta Mudah-mudahan Stasiun TV itu Semakin maju Semakin okelah Stasiun TV Saya tidak Mengikuti tadi Saya juga Kena baru pulang Cuman saya tadi Dengar Ada yang Ngasih Dari mana Kalau itu Sejauh tidak Apa namanya Kalau anak kecilnya Sejauh yang tidak Apa namanya Mencari uang Sejauh tidak Mengesploitasi anak Sejauh itu Tidak melanggar Aturan main Undang-undang yang berlaku Artinya Anak suka Tidak merusakkan Kepada mental Dan moralnya Dan tidak merusak Kepada keluarga kami Tidak ada masalah Tapi kalau sempatnya Aspiratasi Dan menyakiti anak Dan mengganggu Kepada Perkembangan anak Pertumbuhan anak Ya saya juga Tidak mau Tapi sejauh Hal itu baik Ya apa salahnya Supaya juga Pada netizen Dan para wartawan Juga dapat berita Para netizen Juga puas Dan di tengah Banyaknya Sorotan netizen Kepada Dodi Sudrajat Atas rencana Pemindahan makam Ada satu rencana Dodi Sudrajat Yang pelan-pelan Terrealisasi Yaitu Rencana membuat Museum Untuk mengenang Vanessa Angel Dalam ruangan tersebut Terlihat ada beberapa barang Milik Vanessa Angel Seperti sepatu boots Topi Gitar Dan juga jaket Yang kesemuanya tersebut Adalah barang-barang Peninggalan Vanessa Angel Konsepnya sih kurang lebih Sebenarnya Museum itu Ada kafenya juga Seperti Bang Milano ini Cafe Bang Milano Seperti ini Jadi konsepnya Ada kafenya juga Jadi nanti Di orang yang Datang ke resto Vanesa itu Nanti bisa melihat Barang-barangnya Vanesa Kalau boleh saya sebut Ada Seperti di hard rock Cafe ya Nah itu kan ada Gitar-gitar Ada jaket-jaket Yang apa Musisi-musisi Legend-legend Seperti itu Jadi modelnya Kayak di hard rock cafe Modelnya Jadi konsepnya Seperti itu Barang-barang peninggalan Seperti gitar Terus baju Nanti sepatu Tas Segala macam Nanti Dipajang Di museum ini Untuk rencananya Belum tahu nih Jadi masih kan Kita masih Belum ini ya Belum fokus ke situ Itu kan masih Rencana Tapi rencana itu Akan tetap Diwujudkan Tapi untuk tempat Dan dimananya Saya nanti akan Masih komunikasi lagi Dengan Prok Bambang Nanti Dimananya Identiknya kan Seperti Musi menikki ardila aja Seperti itu aja Jadi Jadi nantinya Kan orang Fans-fansnya Vanesa bisa Datang dan mengenang Barang-barang peninggalan Vanesa Mungkin mereka mau foto-foto Seperti itu Jadi salah satunya juga Nanti gala Bisa ngeliat juga Intinya buat gala juga Dia bisa mengenang Barang-barang peninggalan mamahnya Gitar-gitarnya Semua dia bisa dikenang oleh gala Nah selesai sudah Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep Kabar lengkap Mendalam Dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi Cumi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax